Nah kenceng Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas Sangat satulah Oke Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan channel saya Andri Tatum Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT Akhirnya saya akan berikan ilmuannya kepada anda semua Tentang bagaimana caranya Ini bang Mengatasi mesin cuci Samsung Mesin cuci Samsung selalu tabung Kasusnya adalah berdengung Jadi mesin cuci Samsung Ini berdengung Kemudian kalau kita bantu pakai tangan Dia baru memuter Apa ya harus dilakukan Tunggu 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 Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya Silahkan teman-teman diperhatikan Sebagai informasi anda bisa mengerjakannya secara mandiri Maksudnya adalah tanpa bantuan Andri Tatum Tanpa bantuan orang Samsung Anda bisa mengerjakan kasus ini sendirian Bagaimana caranya perhatikan baik-baik Ini informasi buat teman-teman yang ingin tahu Bener Andri Tatum dimana Ini bang Ketika jadi google map Andri Tatum Colokin Tabjet power Kemudian kita ke Nyuci 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 Kemudian kita ke Star Nah tuh Kalau dibantu pakai tangan muter ya bang Nah tuh Kalau dibantu pakai tangan dia muter Tapi kalau nggak dibantu pakai tangan dia nggak mau muter Ingat kata kuncinya Lakukan yang termurah dahulu Termurah dahulu Dan yang bisa dilakukan terlebih dahulu Jangan berpikir yang mahal-mahal Jangan berpikir yang ribet-ribet Oke Poin pertama Kita buka Kita buka Bawa sini satu Nah Buka bawa sini satu Kemudian buka Ini masuk di satu Masuk di dua Tangannya masuk di dua Kemudian kita songklak keluar Songklak Satu Kabel yang putus Anda sambung lagi Seperti semula Kita bongkar aja bang Biar kita Tahu ya Takutnya kabelnya putus Kabel putus juga bisa mempengaruhi Proses terjadinya Dinamo berputar Jadi dia bisa berdengung bang Anda cek perkabelan Tidak boleh Satupun ada kabel yang putus Tidak boleh satu pun Ada kabel yang putus Oke Kalau ketemu dengan kabel yang putus Anda sambung lagi Seperti semula Ini aman bang ya Aman Kita Lupakan dulu yang ini Kemudian Anda fokus ke belakang Disini ada bawa satu Kita buka Nah Dapat bang Di bawah satu kita buka Seperti ini Masukkan terjunjuk satu disini Terjunjuk dua disini Terjunjuk satu disini Terjunjuk dua disini Kemudian kita tarik ke atas Satu dua tiga tarik Ayo seperti ini Ada cek Ada cek perkabelan Tidak boleh Satupun ada kabel yang putus Oke Tidak boleh satupun ada kabel yang putus Kalau ketemu dengan kabel yang putus Anda sambung lagi Seperti semula Ya Cek pelan-pelan Ini tidak masalah teman Ini cuma kabel ground Ini tidak masalah ya Aman bang Ini kabel aman Selanjutnya kita ke bawah Kita bongkar dulu Kita baut Cek perkabelan Tidak boleh satupun ada kabel yang putus Ini kabel ground Tidak masalah ya Cek perkabelan Tidak boleh satupun ada kabel yang putus Lalu bagaimana mas Andai Kalau tidak ada kabel yang putus Aman semuanya Kalau kabel aman semuanya Anda fokus ke barang ini Ini di dalam sini nih Di sami dinamo Tidak kelihatan bang ya Nah kita tidur ini Kalau Anda sudah pastikan Tidak satupun ada kabel yang putus Anda lakukan step selanjutnya nih Disini ada rel Ya Disini ada rel Ini rel namanya teman nih Ini rel Rel 1 Rel 2 Ini Anda tinggal tarik nih Tarik seperti ini Nah tarik seperti ini ya Nanti dia akan nabrak rel nih Nah tuh nabrak rel Oke Tugas Anda Anda ada gimana caranya Biar relnya dia bisa keluar dari rel Nah ini relnya nih Nah seperti ini Oke Nah Ini kan relnya nih Ganjil dia Tarik Intinya Anda pelajarin Pelan-pelan ya Pelajarin pelan-pelan Seperti ini Langkah awal yang harus Anda lakukan Anda banti bareng ini Yang kayak gelas Ada ganti barang kayak gini Yang kayak gelas Namanya apa Namanya adalah kapasitor Anda bisa screenshot ya Ini warnanya hitam Bentuknya kayak gelas Kita ganti barang ini Kita tinggal ganti barang ini Ini namanya adalah kapasitor Oke Nah seperti ini Perhatikan baik-baik Hilmu gratisan Andretatum Disini ada dua kabel Ya Disini ada dua kabel Kabel kuning sama merah Dapat? Kuning sama merah Kuning sama merah Kita tinggal lepas seperti ini Terima kasih telah menonton Ini kan nyambungnya kesini temen ya Tadi nyambungnya kayak gini ya Ini kita ganti dengan yang baru nih Pertanyaannya sederhana Bolak-balik boleh gak masang deh Misalnya kayak gini masangnya Terus kita masang lagi kayak gini Boleh gak masang deh Jawabannya adalah boleh ya Mau kayak gini boleh Mau kayak gitu boleh Bebas ya Mau kayak gini boleh Mau kayak gitu boleh Bebas terus randa Ya Pasarannya Kita coba nyalakan bang Kita pasang ininya dulu bang Biar teman-teman paham Akan di-share ya Di-share ke teman-teman yang lain Agar semakin banyak lagi Orang yang bisa belajar ya Buat teman-teman yang bingung Belinya dimana Anda bisa Beli di Andretatum ya Nanti saya akan Apa bang? Sertakan nomor bang ya Saya akan sertakan nomor yang Oh aman Saya akan sertakan nomor yang ada di deskripsi Nanti Anda bisa hubungi nomor yang di deskripsi Yang bingung belinya dimana Ini bang Ini dari soket Soket ini Ketemui teman-teman ya Soket 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 Ini ketemu sini Nah Tekan ke bawah Pasang buat ini bang Sampai jumpa Tolokkan Dat power Lebih dekat kameramen Power Kalau misalnya yang normal Kita penyestat Dia langsung muter Sini kameramen Ini dapet Ini dapet Ini dapet Ini dapet Nah Perhatikan teman-teman ya Ini dapet bang Ini dapet Satu dua tiga Star Nah tuh bang Oke Langsung muter teman-teman ya Nih Oke Nih kita coba lagi Power Sini dah Ini dapet bang Nah kayak gini maksudnya Ini power Kemudian kita buat start Sini bang Nah tuh Oke Dapet teman-teman ya Sudah normal Aduh penceng Tandanya apa Tandanya Masalah Sudah tuntas Sangat Sangat mudah Bukan masalah Dinamo Anda Bukan masalah Modul Cuma barang ini Nah ini Namanya apa Namanya adalah Kapasitor Anda Ganti barang ini Masalah beres Oke Seperti itu Tuhan-tuhan Semoga bermanfaat Buat teman-teman Saya doakan Semakin banyak ilmu Semakin banyak Ketiknya Saya kira Assalamualaikum Wabarakatuh